Biografi Kapitan Patimura Patimura memiliki nama asli Thomas Matulesi Lahir di Hualoi-Hualoi Seram Selatan, Maluku 8 Juni 1783 Dan meninggal di Ambon, Maluku 16 Desember 1817 Pada umur 34 tahun Ia adalah putra Frans Matulesi dengan Fransina Silahoi Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC Ia pernah berkari dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris Pada tahun 1816, pihak Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda Di Sapara, beliau dipilih rakyat untuk memimpin perlawanan Karenanya beliau dinobatkan sebagai Kapitan Patimura Pada tanggal 16 Mei 1817, Benteng Durstead berhasil direbut oleh pasukan Patimura Dan melakukan tentara Belanda beserta Residen van den Berg Di sebuah rumah di Sirisori, Kapitan Patimura ditangkap pasukan Belanda bersama dengan beberapa pasukannya Dan dibawa ke Ambon untuk dibujuk agar mau bekerja sama dengan pemerintahan Belanda Yang kemudian ditolaknya Akhirnya, beliau diadili di pengadilan kolonial Belanda Dan hukuman gantung pun dijatuhkan kepadanya Tanggal 16 Desember 1817, ia dieksekusi Dari perjuangannya, ia meninggalkan pesan agar jangan sekali-sekali menjual kehormatan diri keluarga terutama bangsa dan negara ini